Ribuan buru dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergambung dalam Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk penolakan kebijakan upah minimum provinsi dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam aslinya buru menuntut revisi peraturan pemerintah tentang pengupahan yang mengatur formasi kenaikan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun ini besaran inflasi yang digunakan sebesar 3,39 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Dengan demikian kenaikan UMP tahun 2020 adalah 8,51 persen. KSPI menuntut kenaikan UMP 2020 berkisar antara 10 hingga 15 persen yang dihitung berdasarkan survei pasar mengenai kebutuhan hidup layar. Tuntutan kami kepada Menteri Ibu Menteri yang baru ini 3 hal. Satu, cabut surat edaran Menteri Tengah Kerja yang ditandatang oleh Pak Hanif Dairi. Kedua, tolak PP78, kemudian tolak kenaikan Iuran BPJS. Nah, untuk itu tentunya aksi ini sekali lagi kami katakan adalah aksi awalan dan kami lebih fokus kepada untuk proses penentapan UMP dan UMK tahun 2020 sekaligus upah minimum sektoral. Selain menuntut kenaikan upah, buru juga menolak peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang dinilai sangat merugikan. Terlebih di tengah perekonomian yang sedang sulit. Dari Jakarta, Rerim Octaviani, Seprio Donaldi, Rizki Iwal, INews, Papurka.